Intro Siapa yang suka saat main bola sambil marah-marah hayo? Yap, permainan dan tempo yang tinggi kerap kali membuat emosi pemain sepak bola jadi tidak stabil. Apalagi di negara plus 6-2 ini. Hal tersebut terkadang tak jarang membuat kericuhan atau bahkan membuat pertandingan semakin memanas. Nah, kali ini Football Madness akan menampilkan gol-gol yang diciptakan oleh pemain Liga 1 kala emosinya sedang meledak. Wuh, ngeri cuy! Yang pertama ada Spasoyevic. Serdadu Tridatu sukses menjaga keangkeran stadion Kapten Iwayandipta dengan jumlah angka penuh. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Bali United. Gol penentu kemenangan tercipta melalui Spasoyevic lewat sundulan cantik setelah menerima umpan Bias Angga. Setelah mencetak gol, Spasso melakukan selebrasi yang terlihat emosional. Spasso merobek bajunya dan kemudian berlari ke arah fans dan menunjukkan nomor punggung serta nama di jersey miliknya. Bias Angga mengangkat bola pemirsa dia! Angga! Gol! Yang kedua ada Marcel Sacramento. Pertandingan yang berjalan dengan tempo cepat dan tinggi ini berakhir imbang dengan skor 1-1. Saling berbalas peluang dan usaha yang dilakukan untuk saling membobol gawang akhirnya berhasil dilakukan terlebih dulu oleh Persipura Jayapura melalui gol Marcel Sacramento. Marcel Sacramento berhasil menciptakan gol setelah mendapatkan umpan dari Hilton Moreira. Dia bahkan sempat memperdaya satu pemain bertahan PSM sebelum melancarkan pedangan keras yang membobol gawang PSM Makassar. Selanjutnya yang ketiga ada Mahmud Id. Pertandingan seru dan menarik selanjutnya terjadi kalau Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta pada laga final Piala Gubernur Jatim 2020. Mahmud Id, striker baru andalan tim Bajo Ijo berhasil membobol gawang Persija dan memastikan Persebaya Surabaya memenangkan pertandingan. Akan tetapi setelah mencetak gol, Mahmud Id melakukan selebrasi di depan bench pemain Persija Jakarta. Seakan memprovokasi tim lawan, akhirnya Persija Jakarta merasa tak terima kepada pemain Persebaya tersebut. Hingga peluid panjang ditiup, pertandingan berakhir dengan skor 4-1. Yang keempat ada Marco Simic. Bertandang ke kandang PSM Makassar, tim Macan Kemayoran pulang dengan poin penuh. Skor akhir 1-0 untuk Persija Jakarta. Marco Simic menjadi pahlawan kemenangan Persija dengan gol semata wayangnya di menit ke-86. Pertandingan yang berjalan sengit itu membuat pemain kedua tim berada dalam emosi yang tinggi. Hal tersedut terbukti saat Marco Simic berhasil mencetak gol tunggalnya di menit-menit akhir pertandingan. Gol dan selebrasi yang dilakukan Simic ternyata membuat Ferdinand Sinaga terpancing emosi. Karena saat itu PSM Makassar sedang tertinggal gol. Gol dan yang terakhir ada David De Silva. Pertandingan derby jating yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Arema FC itu selalu berjalan sengit. Pertandingan lanjutan pekan ke-32 Liga 1 2019 itu berhasil dimenangkan Persebaya dengan skor 4-1. Gol penutup Persebaya berhasil dicetak oleh David De Silva usai menerima umpan Irfan Jaya. Kemudian selebrasi yang dilakukan David De Silva terlihat sedikit membuat pemain belakang Arema FC terpancing emosinya. Karena sedang tertinggal kedudukan gol di menit-menit akhir. Wah seru banget ya cuy. Gimana nih? Jadi rindu dong ya nonton bola di stadion? Nah momen apa sih yang paling seru menurut kalian pas nonton pertandingan sepak bola? Komen di bawah ya cuy. Terima kasih udah nonton video Football Madness. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu. Jangan lupa like, share ke teman-temanmu.